Wabarakatuh, bertemu lagi kita dalam sharing tutorial kali ini saya mau berbagi tentang DOAJ banyak pertanyaan yang masuk ke saya melalui WA dan melalui media sosial agar mencoba membahas tentang bagaimana mendaftar DOAJ tentu saat ini DOAJ salah satu favorit untuk kita di jurnal yang bergerak di open access karena ini salah satu pengindek yang sangat luar biasa untuk di bidang open access dan diakui oleh Dikti dan jurnal yang sudah terindek di DOAJ itu komnya maksimal sampai 15 jadi sangat membantu sekali autor kita yang submit ke jurnal ini KDOAJ jadi Bapak Ibu untuk KDOAJ pastikan diakses website-nya doaj.org tampil seperti ini, ini halaman depan DOAJ ini juga ada lisensinya di bawah CCBSA, share a like ya lalu untuk kita memulai upload ini kita coba menemukan bagaimana cara mengisi konten yang ada di formnya DOAJ jadi silahkan di klik menu apply, ini tadi saya sudah klik ya ada menu apply, jadi Bapak Ibu di DOAJ ada menu apply, apply akan tampil seperti ini inilah form yang akan kita isi, dan form ini harus kita isi dan apa yang dibutuhkan oleh form ini harus kita sediakan di jurnal kita jika nanti Bapak Ibu pernah dengar namanya DOAJ SEAL maka kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan DOAJ SEAL yang ada teg birunya ya maka Bapak Ibu harus memenuhi yang 7 ini jadi ada 7 item yang harus dipenuhi jika kita mendapatkan DOAJ SEAL oke kita bahas mulai dari yang pertama bagaimana cara kita mengisi jadi ini berangkali semacam panduan sederhana saja mudah-mudahan membantu Bapak Ibu yang saat ini sedang atau akan mensubmit jurnalnya di DOAJ yang pertama jurnal titel ini biasa Bapak Ibu pastikan isi dengan titel atau nama dari jurnal kita nah kalau hal ini sebaiknya mengacu ke nama jurnal kita yang sudah ada di ISSN saya misalnya sudah buka website ISSN ini Bapak Ibu silahkan akses website ISSN dan lalu cari jurnal Bapak Ibu nah kalau disini misalnya nama jurnal saya ini maka pastikan ini yang kita copy di bagian jurnal name ini oke jadi rujukannya bagusnya ke ISSN url isi dengan alamat website Bapak Ibu misalnya ini jurnal saya alamatnya contoh jadi alamatnya sampai ke bagian akhir ini kalau kita pakai OJS formatnya seperti ini jadi jangan sampai disini saja harus sampai ke belakang alternatif kalau seandainya tidak ada ini boleh dikosongkan ini tidak ada boleh dikosongkan saja jurnal E print ya PISN nya saat ini kalau kita di jurnal kita tidak mewajibkan lagi PISN ya yang penting ada EISN jadi ini boleh dikosongkan disini katanya bisa dikosongkan ya this field blank tapi yang disini harus kita isi jadi 25 ini EISN jurnal yang saya kelola jadi pastikan disini katanya harus ada tanda haven jadi ada tanda minus ya strip ya kemudian publisher penerbit silahkan ditulis sesuaikan juga ini dengan yang ada di EISN ini penerbitnya pengerola nah ini ada penerbitnya jadi sesuaikan dengan nama yang ada di EISN jadi Bapak Ibu ikuti saja yang di bagian ini dengan yang di EISN lalu kemudian apakah nomor 7 ya apakah nama komunitas ya atau institusi yang ada yang ada di percaya di jurnal ini kalau ada kerjasama dengan organisasi-organisasi profesi Bapak Ibu silahkan isi misalnya kerjasama dengan organisasi oh disini enter ya dipilih lalu enter langsung dia masuk lalu disini kalau ada kerjasama dengan lembaga usahakan lembaga yang betul-betul lembaga profesi tidak menjadi lembaga yang yang terkait dengan bidang ilmu lebih baik jadi kalau saya misalnya ini bidang ilmunya informatika kerjasama dengan organisasi bidang informatika itu lebih bagus tapi kalau nggak ada nggak apa-apa dikosongkan artinya kalau diisi memang ada kerjasama dan itu memang dibuktikan di jurnalnya tidak di jurnalnya itu ada informasi tentang kerjasama ini kalau ada legalnya juga ditampilkan lebih bagus tapi kalau tidak ada jangan diisi kemudian platform yang kita gunakan ini pilihnya OJS ya kita rata-rata menggunakan OJS jadi disini setelah itu di enter ya nama kontak jurnal pastikan nama orang yang betul-betul bisa dihubungi bisa juga nama kontak yang ada di jurnal misalnya ini jurnal resti ada kontak bisa juga nama yang ada di principal kontak ini diisi tapi yang penting disini adalah betul-betul orang yang ready ya begitu ada email dari DOJ dia siap menerima gitu nah isi juga dengan alamat email yang betul-betul aktif karena DOJ itu pengalaman saya waktu itu emailnya datang hari ini 2 hari atau 1 hari besoknya selesai yang dia suruh perbaiki gitu jadi betul-betul cek dari cek email kita kalau sudah daftar di OJ karena kadang-kadang patah waktunya hanya 1 hari dia kasih gitu kalau sudah 1 hari kita kasih ulang lagi jadi memang seperti itu waktu itu mudah-mudahan sekarang tidak lagi gitu kan lalu kemudian disini diisi lagi dengan alamat email yang sama lalu kemudian nomor 12 country ini kira-kira dimana negaranya negara publisernya ini pasti di Indonesia kalau kita ya jadi silahkan pilih Indonesia negara publisernya kemudian apakah ada biaya untuk dalam proses pengelolaan jurnal ini jika iya jika iya maka kita akan diminta nanti alamatnya pastikan nanti di website jadi kalau di jurnal ST itu ada namanya pembiayaan jadi linknya ini yang kita ambil nah copy link kita masukkan disini jadi artinya kalau bapak ibu memang ada biaya disitu bapak ibu ada halaman khusus untuk bikin ini jadi harus ditambahkan halaman khusus tentang pembiayaan berapa biayanya itu tidak ada masalah yang penting diakinkan memang ada formnya jadi kalau seandainya bapak ibu pilih ya seluruh form ini gak ada halaman ini gak ada maka itu salah nah kalau tidak berarti aman kosong ya tapi kalau dipilih ya muncul lagi pertanyaan berikutnya nah berapa bayarnya jadi berapa maksimal disitu misalnya 500 ribu nah ini tergantung dari jurnal bapak ibu ya berapa biayanya kemudian mata uangnya kita IDR ya tapi gak tau bapak ibu kalau pakai dolar atau apa gitu pembayarannya kemudian apakah jurnal ini arti submit aja bayar gitu ya biasanya jarang yang submit aja bayar ya kita pleno kalau ada maka harus dijelaskan juga dimana urlnya nah ini jika tidak juga diminta tidak ada berarti ada informasi memang di website kita itu bahwa tidak ada pembayaran untuk proses submission bisa saja alamatnya sama dengan yang disini jadi disini barangkali dijelaskan proses submissionnya tidak bayar tapi proses review hingga publis baru bayar maka itu sudah mengakomodir jawaban ini jadi linknya bisa sama jadi satu alaman kemudian berapa banyak riset and review artikel berapa banyak artikel yang sudah dipublis 1 tahun yang lalu kalau disini dia minta paling tidak di 2 aja itu 1 tahun 5 artikel kalau kita sudah ikut akreditasi paling tidak kita kan sudah ikut 2 kali terbit dalam setahun minimal 5 atau tidak ada 10 artikel gitu nah pastikan bapak ibu kalau kita sudah publis setahun yang lalu berapa minimal disini dia minta 5 artikel jadi ini pasti bapak ibu miliknya dimana kalau di jurnal kita itu kita miliknya di arsip di arsip di arsip ini kan ini kalau kayak jurnalisti ini Februari berarti yang tahun lalu nah berapa kalau kita terbit tahun lalu 2 kali berarti 2 kali itu berapa artikelnya itu terjumlahkan jadi jangan yang artikel yang saat ini disini katanya last calendar year kemudian dimana kita dapat informasi itu maka kita bagusnya kita kasih yang arsip ini link arsipnya ini jadi dia bisa lihat berapa publikasi kita jadi linknya ini diambil yang link arsipnya ini oke ini terkait dengan karena ingin mencek berapa publikasi kita di tahun lalu ya lalu kemudian apakah di jurnal punya kebijakan keringanan biaya untuk negara berkembang ini pilih yes saja lalu pertanyaan nomor 5 ini salah satu pertanyaan yang penting ini ini harus dijawab bapak ibu kalau ingin dapat DOJ jadi kalau saya ini pilihnya dipilih log atau log karena kita di OJS ada model archive ini namanya log jadi silahkan nanti lihat di OJS nah ini ada model archive di menu setting menu setting website ya ada archive jadi pastikan log dan clock ini diaktifkan ini penting karena ini salah satu ini penting karena salah satu penilaian dari kita mendapatkan DOJS kalau tidak kalau kita pilih no ya bersih saja kita tidak dapat ya lalu dimana kita dapat informasi tentang ini maka bapak ibu harus bikin juga linknya di halaman depan website jadi inilah yang membuat menu-menu khusus yang ada di website kita itu bapak ibu perhatikan saja website yang sudah ada DOJ lalu lihat pasti dia akan memiliki menu yang untuk mengakomodir pertanyaan yang di atas jadi bapak ibu untuk membuat apa sebelum mensubmit ini coba kita sudah di banding ke website yang sudah ada di OJ nah pasti dia akan membuat lagi bapak ibu lihat dan pelajari lalu pertanyaan nomor 27 apakah jurnal ini memperbolehkan software untuk crawling nah ini pasti iya kayak Google Scholar aja pasti dia akan mengindex ke kita mengcrawling gitu ini pastikan yes jangan jawab no apakah artikel which article does the journal use nah ini kira-kira dimana yang digunakan bapak ibu kalau kita pasti pakai DOI ini syarat kita untuk aplikasi sudah pasti milik ini dan pastikan DOI nya aktif aktif itu artinya begitu di klik halamannya kembali lagi ke halaman yang pertama tapi begitu di klik muncul error DOI nya berarti DOI nya belum aktif jadi pastikan DOI di jurnal bapak ibu aktif kemudian apakah di jurnal menyediakan atau berniat ya untuk masuk ke DOI ya ini pastilah ya kita pasti masuk ke DOI jadi jangan jawab no bapak ibu yang bagian ini ya ya ini pasti ya kita menyediakan data kita minta data kita untuk di DOI ke DOI apakah jurnal memiliki statistik download kalau kita di jurnal apa di jurnal pakai OJS itu ada statistiknya di bawah per artikelnya gitu jadi ini baru terbit sudah ada 59 kali download nah ini yang dimaksud dengan apakah jurnal itu artikelnya yang mana ya nah apakah artikel download mampu menyediakan statistik download nah kalau pakai OJS 3 bapak ibu itu pasti sudah ada ya karena sudah disediakan secara default jadi bukan statistik stack counter, flat counter bukan itu statistik pengunjung jurnal tapi kalau yang minta adalah statistik artikel yang mendownload artikel gitu nah dimana kita mendapatkan informasi ini bapak ibu kasih aja salah satu link ini kalau saya tadi yang ini ambil saja linknya ini gitu ambil linknya ini copy pasti disini jadi kita minta menyediakan itu gitu lalu what's the first calendar year sejak tahun kapan ya sejak tahun kapan kita sudah mulai open access jadi kalau jurnal kita di awal open access sejak tahun berdiri aja kalau jurnal resti itu di tahun 2017 berdiri di open access ya isi 2017 gitu lalu format file di jurnal pdf ya kata-kata kita pakai pdf lalu keyword keyword disini katanya maksimum 6 kita ikuti aja bapak ibu perintah yang ada disini petunjuk yang ada disini maksimum 6 keyword lalu harus dalam bahasa inggris jadi pakai disini katanya store in lower test jadi pakai huruf kecil lalu dibatasi dengan koma misalnya sistem informasi koma apa gitu jadi bikin sampai maksimum maksimum disini dia minta 6 tapi ini mewakili dari jurnal bapak ibu gitu kemudian bahasa yang digunakan jurnal bapak ibu pasanya apa gitu kalau bahasa indonesia bahasa indonesia kalau bahasa inggris bahasa inggris bisa juga jurnal itu dua bahasa gitu yang penting konsisten saja bapak ibu kalau saya ingin jurnalnya berbahasa indonesia silahkan semuanya berbahasa indonesia jangan campur aduk nanti di bagian menu ini bahasa indonesia bagian menu lain bahasa inggris ya itu yang tidak disarankan gitu kalau bisa bahasa indonesia bahasa indonesia bahasa inggris mulai saja bahasa inggris semua konten bahasa indonesian ada masalah gitu tapi petunjuk-petunjuk yang seperti ini yang ada di semua halaman di jurnal ini harus pakai bahasa indonesia misalnya atau bahasa inggris yang penting konsisten saja bapak ibu kemudian pertanyaan 36 masalah kualitas ya nomor 28 tadi saya perhatikan mana nomor 28 ya nah ini pertanyaan ini ternyata ini salah satu pertanyaan yang akan menjadi syarat kita apakah dapat DOAJ seal ya jadi kalau bapak ibu pilih non maka bapak ibu jangan berharap nanti dapat DOAJ yang ada centang hijau ya ada klik biru tik biru ya nah itu nomor DOI itu sepertinya wajib bapak ibu miliki nomor 36 oh iya nomor 29 juga saya lihat nomor 29 tadi 28 ya 29 nah ini nah ini bapak ibu pilihan jawab ya jadi kalau ini sepertinya DOI ini pilihan wajib kalau kita ingin masuk ke DOAJ seal ya ini juga pilihannya jawab ya ini 29 juga yang masuk yang disini nih pertanyaan nomor 29 nih pertanyaan yang bapak ibu mendapatkan DOAJ seal apa tidak lalu editorial board nah bapak ibu tinggal kasih link saja kan di jurnal kita ada editorial board tim editor klik kanan ambil linknya kopikan jadi ini kita ngambil link saja lalu review proses nah pastikan bapak ibu jurnal kita itu melakukan proses review jangan tidak jangan sampai bapak ibu jawab disini none ya kalau seandainya kita meng jurnal kita yang baik tentu prosesnya review ini pasti jalan paling tidak blind per review ini bapak ibu jangan pilih kemudian dimana informasi ini dapat nah pastikan di jurnal bapak ibu juga ada informasi tentang misalnya kalau di jurnal saya itu ada namanya proses review nah bapak ibu lihat aja proses review isinya apa yang penting kita ambil linknya ini linknya ini kita klik kanan ambil copy link location lalu kita pastikan disini jadi artinya kita siapkan informasi tentang blind peer review itu lalu bagaimana dengan ini tujuan ya ruang lingkup ya ini pasti ada ruang lingkup pasti ada di jurnal kita kan ruang lingkup nah ini tinggal bapak ibu pindahkan saja linknya ini instruksi per auktor nah itu panduan untuk auktor nah itu pasti juga ada kita bikin berarti panduan penulis oke jadi bapak ibu tinggal copy kan saja nah ini plagiat nah ini plagiat ini bapak ibu saya harap jawabnya iya berarti bapak ibu bikin di halaman jurnalnya ada tentang panduan kalau plagiat itu seperti apa bagaimana bapak ibu deteksi dan lain sebagainya maka di jurnal kalau sudah apa di salah satu diakreditasi juga disarankan di jurnal itu ada tool untuk cek plagiat lalu dimana informasi itu dapat maka di cek bapak ibu dikasih linknya lagi bikin lagi di website kita tentang informasi tentang plagiat ini jadi kita membuat sendiri tambahan-tambahannya lalu rata-rata kita antara submit sampai public jadi bapak ibu sejak artikel orang submit sampai publish itu berapa berapa minggu gitu isi aja ini appropriate number of week rata-rata minggunya mungkin 4 minggu 2 minggu atau 3 minggu silahkan diisi lalu berikutnya how open is the journal kalau kita sudah kedu aja bapak ibu sudah pasti open access ya jadi pasti ada pernyataan akses open access kalau kita disini sebut pernyataan akses terbuka jadi bapak ibu lihat lah bagaimana orang bikin pernyataan akses terbuka lalu di copykan disini linknya lalu nah ini yang penting masalah license ya ini license pertanyaan nomor 5 ini termasuk pertanyaan yang bapak ibu harus jawab yes kalau ingin dapat dia aja seal apakah bapak ibu does the journal embed and display information lisensi information in its article nah berharap memang lisensi bapak ibu itu ditampilkan di artikel walaupun bapak ibu jawab tidak tidak apa-apa ini dia bilang bahwa lisensi itu tampil atau melekat ya melekat informasinya di artikelnya gitu berarti artikelnya itu ditampilkan lisensinya apa nah kalau saya anda yang belum memang disesuaikan berharap ini bapak ibu sesuaikan karena ini penting berarti sesuaikan di artikelnya di jurnalnya ada informasi tentang lisensi di file pdf nya gitu karena disini yang diminta di artikelnya lalu kalau memang ada jangan lupa informasinya dimana gitu jadi silahkan di cek satu file yang bisa di download dan ada disitu informasi lisensi lalu berikutnya nomor 47 47 ini juga pilihan ya sampai bapak ibu pilih nomor ini atau pilih ND yang ada ND-ND nya kalau ND ini berarti bukan open access ya karena tidak boleh diperbanyak paling tidak bapak ibu kalau bisa pilihan lisensi jurnalnya CCB CCBNC atau NCSA atau BCSA jadi jangan yang ND atau jangan yang lain bapak ibu dimana dapat informasi tentang ini bisa namanya di kreativecommand kreativecommand.org silahkan bapak ibu pelajari itu kalau seandainya ingin tahu lebih banyak tentang license jadi saran saya jangan yang pakai ND-ND ini dipilih atau other selain itu silahkan oke kemudian bisa jadi berikutnya bapak ibu sertakan dimana alamat yang menyatakan tentang lisensi itu gitu nah kalau di jurnal kita itu di menu-menu itu ada penyataan lisensi apa mana ya hak cipta dan license jadi antara copyright dan lisensi dua hal yang berbeda jadi bapak ibu silahkan tampilkan disini url-nya jadi nomor 45 ini 4547 ini pertanyaan yang kalau bisa bapak ibu saran saya kalau ingin dapat yang tadi yang di oj sil pastikan yang nggak ada ND karena ND ini termasuk tidak open akses ya lalu 49 49 lisensi url-nya tadi ya nomor 50 apakah ini wajib apakah eh sorry apakah pembaca disini pembaca ini pasti yes ya jangan yang lain-lain nomor 51 ini juga pertanyaan yang wajib bapak ibu perhatikan yang sampai jawab nan ya usahakan pelajari yang lain panggak pilih separo Mio bapak ibu coba pelajari separo Mio agar bisa masuk ke situ gitu kemudian di pertanyaan nomor 2 ini nomor pertanyaan yang terakhir yang terkait dengan DOJ sil apakah penulis autor itu megang copyright pastikan jawab yes bapak ibu pastikan jawab yes kalau ingin dapat DOJ sil ya jadi pastikan juga nanti terhadap ini hak cipta ini dikasih juga linknya gitu nah itu bisa kita gabung di hak cipta dan lisensi ini bahwa pemegangnya ada di autor nah yang berikutnya apakah autor bisa mempertahankan haknya tanpa batas nah ini silahkan bapak ibu isi seharusnya bisa jawab ya dan tidak itu tapi dalam jurnal bisa saja sebagian lisensinya itu dihasilkan ke pengolah jurnal kemudian berikutnya oke cukup 54 itu bapak ibu pertanyaan yang harus bapak ibu jawab dan saya rasa bisa sedikitnya bapak ibu sudah dapat gambaran lah apa yang mau diisi dan sepertinya tidak serumit yang kita bayangkan kalau memang kita sudah paham apa yang kita isi diikuti saja petunjukan dengan baik terkadang kita kena banyak oh ternyata di OJ ribet padahal ternyata kalau kita coba dan kita ikuti dengan baik petunjuknya saya rasa kita bisa dengan lulus gitu bapak ibu tanpa seperti teman-teman yang banyak mengalami terutama di bagian license dan copyright ini hati-hati ini keterangan tentang DOJ Shield tadi bapak ibu ada 7 pertanyaannya tadi kita sudah bahas satu-satu nah di bagian terakhir bapak ibu silahkan isi nama nama kita yang isi ya yang isi saat ini siapa namanya emailnya boleh berbeda dengan email kontak yang tadi jadi ini siapa yang isi ya kalau kontak tadi itu nanti siapa yang secara teknis akan menjawab jika ada masalah boleh juga sama jadi silahkan di submit setelah di submit tunggu aja bapak ibu emailnya cek dan di cek rajin-rajin buka email dan jangan sesekali lengah dengan emailnya begitu kita sudah submit karena memang kadang-kadang pengalaman saya beberapa waktu yang lalu terhadap submit di DOJ ini kadang kita hanya dikasih waktu satu hari untuk memperbaiki beberapa saran kadang bisa saja kita salah dalam berbagai hal ngisi ini terutama misal di lesen lesen kita sudah menyatakan CCB tapi di jurnal kita ketemunya bukan itu misalnya ini saya buka artikel 1 lalu disini memang muncul CCB jadi ini betul-betul CCB ya kan nanti kita menyatakan disitu CCB SA menyatakan bahwa disini CCB nah ini yang tidak boleh jadi Bapak Ibu harus pasti betul-betul sama semuanya dimanapun Bapak Ibu menyatakan lisensi di jurnal ini pastikan lisensinya ini jangan nanti di halaman yang lain menyatakan berbeda nah itu yang sering terjadi sehingga apa namanya tertolak di DOJ saya rasa itu Bapak Ibu sharing kita kali ini mudah-mudah bermanfaat sekali lagi ini hanya share pengalaman saja bisa saja ada yang salah dan mohon dikoreksi jadi ini sama-sama kita berbagi mudah-mudahan dengan demikian saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh